Alhamdulillah أشهد أن لا إله إلا الله وهده الله صديق له وأشهد أن محمدًا عبده ورسله أما بحلو وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطر الرجيم وَالَّذِينَ جَاهَدُ فِيْنَا لَنَهْ يَعْنَهُمْ سُبُلَنَا نَدَوِي دِي ربنا لانقوم سين نغغنقل بحسا دونيسيا نجد سراء جدول نسيونالس agamis نسيونالس 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 Tapi mudah-mudahan perbincangan kita hari ini menjadi bekal menghadapi situasi, keadaan, dan iklim yang dibangun dalam masa-masa sekarang. Karena selalu ada pikiran-pikiran yang tidak tepat ketika mengatakan, pisahkan agama dari negara, jauhkan agama dari politik. Kemudian membentur-benturkan antara cinta tanah air dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu hal-hal yang kita harus waspadai. Karena tentu di balik itu ada maksud-maksud tertentu dan kita tidak boleh terkecoh. Apalagi generasi muda dalam pandangan-pandangan yang seperti tadi. Pisahkan agama dari negara, jauhkan agama dari politik, cinta tanah air itu asobiah, dan sebagainya. Mudah-mudahan diwati iman sekalian nanti kita bisa simpulkan apa dan bagaimana tentang cinta tanah air. Yang dimaksud dengan nasionalis orang-orang yang cinta tanah air, membela tanah air, berkorban demi tanah air, memikirkan masa depan bangsa dan negara. Ada hal yang menarik, ketika orang-orang mengajak atau menganjurkan terutama orang-orang sekuler, pisahkan agama dari negara, jauhkan agama dari politik, itu boleh jadi tepat buat Eropa. Padahal ini fenomenanya, yang dimaksud agama oleh ungkapan orang sekuler, itu sangat berbeda dengan Islam. Boleh jadi mereka benar, pisahkan agama, agama mereka dari politik, agama mereka dari negara. Karena dalam abad-abad belasan itu memang Eropa terbelakang. Eropa menjadi negara-negara yang dolim, negara-negara yang kejam. Di samping mereka ekspansi ke negara-negara timur, juga di darah mereka, mereka kecewa. Kenapa? Agama mengecewakan, itu yang menyebabkan lahirnya sekularisme. Pisahkan agama dari negara, pisahkan agama dari ilmu. Karena agama pada masa itu di Eropa benar-benar menghambat peradaban. Baik ilmu pengetahuan, ataupun kesejahteraan, ataupun keadilan. Setelahnya lahir, pikiran-pikiran, pisahkan agama dari negara. Pisahkan agama dari kehidupan, keduniaan. Karena memang sangat mengecewakan. Itu sebenarnya lahir komunis, itu sebenarnya lahir sekularis. Itu sebenarnya lahir liberalisme, yang membebaskan dari agama. Karena memang agama. Jadi pengambat kemajuan, maka lahirlah renesans. Pemikiran-pemikiran baru yang berkembang dan benar. Ketika mereka tinggalkan agama, mereka maju. Tapi konsep itu tidak sama dengan Indonesia. Atau negara-negara timur pada umumnya. Kenapa? Ya buat iman sekalian, kan agama yang mereka maksud. Bukan agama yang kita perlu. Bahkan dalam masa yang sama. Itu menariknya. Ketika agama di Eropa menjadi pengambat kemajuan. Ketika agama di Eropa menjadi tenaga untuk pemerintah-pemerintah. Tirani-tirani yang mendolimi manusia. Justru di timur. Agama menjadi inspirasi. Agama menjadi pendorong untuk kemajuan. Jadi pikiran yang tadi di Eropa jangan dipindah ke sini. Karena problemnya beda. Sejarahnya berbeda. Di Eropa meninggalkan agama maju. Karena memang agama mereka yang menghambat kemajuan. Di Eropa meninggalkan agama. Melahirkan kebaikan. Karena pada dasarnya agama pada masa sebelum itu. Justru bertentangan dengan keadilan dan ilmu pengetahuan. Tapi dalam masa yang sama. Justru di timur. Di Asia, di Eropa. Justru agama yang menjadi inspirasi. Untuk melahirkan pembaharuan. Agama yang menyertai. Para penguasa. Para sultan. Kesultanan-kesultanan Islam. Diberinspirasi oleh para ulama. Jadi sangat berbeda. Antara Eropa dan timur. Dalam masa yang sama. Itu menariknya. Negara-negara di timur. Merdeka. Berkembang. Kan didorong oleh agama. Didorong oleh Islam. Saya sampaikan hal itu. Berdasarkan penelitian. Seorang sejarawan. Namanya Givorce Gritz. Dalam bukunya Islam Observation. Religious Development in Indonesia dan Marokko. Jadi dia meneliti Indonesia dan Marokko. Atur. Justru yang terjadi adalah. Kenapa Indonesia bisa berdeka. Kemana Marokko dan negara-negara. Eropa dan Afrika. Asia dan Afrika. Yang mayoritas beragama Muslim. Beragama Islam. Kenapa mereka mau keluar. Dari penjanjian. Dia sebut. Santri Insurrection. Itu sangat mudah kita amati. Dalam pengertian. Dari mana. Terbitnya perlawanan. Terhadap. Penjajahan. Dari komunitas-komunitas. Muslim. Baik di Sumatera. Mulia Aceh. Rio. Sumatera. Bangkulu. Jami. Suwata Selatan. Banten. Jawa Barat. Jawa Tengah. Jawa Timur. Nusa Tenggara. Kalimantan. Sulawesi. Maluku. Dari mana. Terbit perlawanan. Jadi komunitas-komunitas. Muslim. Jadi sangat terbalik. Dengan yang terjadi di Eropa. Itu Islam. Yang baru inspirasi. Untuk melahirkan. Pembaharuan. Mebebaskan diri. Dari. Kungkungan penjajahan. Justru bekerja sama. Sultan-sultan. Kesultanan Islam. Dengan para ulama. Itu justru kekuatan. Jadi sangat keliru. Ketika kita mengatakan. Sekarang. Jauhkan agama dari negara. Jauhkan agama dari kehidupan politik. Itu sangat keliru. Seperti tidak tahu sejarah. Malangkali mereka. Jatuhkan otak. Pikiran-pikiran Barat. Pikiran-pikiran Eropa. Kemudian mereka gunakan di sini. Sangat berbeda. Tadi secara jelas. Sangat berbeda. Mereka bebas. Mereka. Maju. Karena meninggalkan agama. Karena pada asalnya agama mengkungkung mereka. Justru Indonesia. Maroko. Dan sekitarnya. Kita bisa terbebas. Dari penjajahan. Keluar. Dari. Kungkungan. Kolonialisme. Justru dari. Pikiran-pikiran. Orang-orang Islam. Iwat iman sekalian. Ahmad Mansur. Surya Nagara. Pensejarawan terkenal di Indonesia. Dalam bukunya Api Sejarah. Dalam halaman 208. Saya sengaja. Kaitkan dengan yang tadi disampaikan oleh G. Ford Gertz. Beliau lebih merinci. Bapak-bapak bisa membaca bukunya. Lebih rinci lagi. Satu persatu disebut. Bagaimana peran agama. Bagaimana peran para ulama. Bahkan. Tentu saja kalau semacam Imam Bonjo. Dia sendiri yang ulama. Di Aceh memang para ulama langsung. Seperti. Pangeran Dipenogoro saja. Yang beliau itu nih. Ngirat. Dia bukan ulama. Tapi apa yang terjadi. Di belakang. Pangeran Dipenogoro. Kata Ahmad Mansur Seja Negara. Ada 108 Kiai. Di belakang. Pangeran Dipenogoro. Ada 31 haji. Haji. Sampai disebut begitu. Karena haji dulu barangkali. Sebuah simbol. Ada 31 haji. Dan ada 15 seh. Guru-guru yang biasanya keturunan. Arab. Itulah yang mendukung. Tanggara Dipenogoro. Ada 108 Kiai. Ada 31 haji. Ada 15 seh. Walaupun. Di waktu iman sekalian. Dalam masa yang sama. Belanda musadar. Bahwa yang melahirkan perlawanan. Adalah Islam. Jadi. Kita jadi curiga juga. Kalau sekarang mengatakan. Jauhkan agama. Dari negara. Itu pikiran. Itu pikiran. Pemerintah Belanda pada masa itu. Jadi sangat keliru sekali. Ketika pikiran itu. Digunakan sekarang. Kata beliau. Melanjutkan. Perbincangan. Tentang tadi. Bahwa. Infiras yang datang dari Islam. Kemudian. Pemerintah Belanda. Dan kolonialis. Di tempat yang lain. Portugis dan sebagainya. Sadar. Bahwa Islam. Yang akan berbahagia. Buat mereka. Kenapa begitu. Ihwati iman sekalian. Kena dampak. Perang. Revolusi Perancis. Dampak. Munculnya Napoleon. Dampak terjadinya perang. Dengan Belgia. Di samping. Di dalam. Negara jahat mereka. Perlawanan. Di Pendegoro. Pangalaman. Imam Bojo. Tadi di semua. Kulau seperti itu. Apa yang terjadi. Kolonialis Belanda. Krisis ekonomi. Akibat perang itu. Perang selamanya begitu. Perang selamanya akan memiskin kan. Bahkan negara. Kerajaan Belanda. Dan sekitarnya. Negara-negara lain pun sama. Mereka menderita. Karena krisis ekonomi. Akibat perang. Kalau buat mereka perang di Eropa. Dengan lahirnya pemikiran baru. gitu. Kemudian. Di darah jajahan mereka. Mereka jadi. Krisis ekonomi. Maka berdasarkan. Penelitian. Para ahli. Termasuk yang memahami. Atau memperajari Islam. Sebagai alat. Untuk memberikan. Inspirasi. Dan. Saran. Buat negara mereka. Maka. Lahirlah. Kultus Telsel. Di Indonesia. Itu wajahnya baik. Apa Kultus Telsel itu asalnya? Sebetulnya. Mencari jalan keluar. Dari krisis ekonomi. Maka pajak. Yang biasanya. Dengan uang. Digantikan dengan natura. Sebetulnya. Kultus Telsel itu seperti itu. Pajak. Yang asal dalam bentuk uang. Diubah dalam bentuk. Natura. Hasil pertanggungan. Padahal maksudnya apa? Maksudnya mereka mengumpulkan. Komoditi. Yang laku di Eropa. Mereka produksi di Indonesia. Jadi apa yang terjadi? Walaupun dalam wajah. Seperti tadi. Melubah. Pajak uang. Menjadi pajak natura. Padahal sebetulnya apa? Yang terjadi. Tanam paksa. Para petani dipaksa tanam kopi. Para petani dipaksa tanam teh. Para petani dipaksa tanam nila. Kelapa dan sebagainya. Apa tujuannya untuk menjadi devisa mereka? Bersama dengan itu bapak-bapak. Itu sebabnya jalan kereta api pada masa itu dibuat. Awal abad ke-19 itu. Dan semua kereta api kemana tujuannya? Dari daerah-daerah produk. Yang memproduksi pertanian itu. Hasil-hasil yang akan di ekspor langsung. Ke Jakarta. Semuanya seperti itu. Karena itu di Indonesia, di kita, di Kabupaten Bandung. Karena panggilan yang Ciwedei. Itu adalah ekonomi. Daerah pertanian yang menghasilkan komoditi yang akan dijual ke Eropa itu. Maka kereta api dari Ciwedei, Banjaran. Bapak-bapak yang pada masa itu sudah ingat. Di Banjaran ada FIM. Gudang langsung. Dari panggilan produk langsung ke FIM. Dikumpulkan di sana. Kemudian naik kereta api langsung dibawa ke Jakarta. Pada masa yang sama. Jadi apa yang terjadi buat iman sekalian? Kemudian pemiskinan bangsa Indonesia. Kemudian dikruk semua hasil pertanian. Semua hasil komoditi yang melaku di Eropa itu. Untuk mensejahterakan. Mengembalikan mereka dari krisis ekonomi akibat perang. Sekaligus. Mereka cerdasnya apa? Sekaligus menjauhkan rakyat dari ulama. Dalam masa yang sama. Karena saran-sarat orang terpelajar di Eropa. Kenapa bangsa jajahan cuma diperas saja. Didiklah mereka. Maka mulai ada sekolah-sekolah. Negara. Sekolah-sekolah umum. Pada awal tahun 1900-an itu. Padahal waktu iman sekalian. Sebelum itu di Jawa saja. Itu ratusan pesantren. Dan itu yang menjawabkan inspirasi pemberdekaan. Termasuk di Sumatera dan sebagainya. Maka dengan ada sekolah-sekolah umum. Bapak maksudnya menjauhkan rakyat dari ulama. Menyaingi pesantren. Dan ternyata mereka licik juga. Kenapa? Sekolah bermacam-macam di kelas-kelas. Ada sekolah Belanda. Ada sekolah priyai. Ada sekolah bahkan ini yang sangat tidak mainakan kita. Kenapa? Etnis, etnis, minoritas dimanjang. Pribumi dicurigai. Sehingga sekolah mereka beda. Karena untuk tunjuan berbeda, kurikulum berbeda. Untuk orang-orang mereka, ya tentu kurikulum membentuk pribadi karakter mereka. Untuk para priyai, apa yang diajarkan? Bahasa Belanda. Filosof, filsafat, dan sebagainya. Anak muda terpelajar dijauhkan dari agama. Lahirlah pemikiran pisahkan agama dari negara karena produk Eropa yang tadi. Jadi pikiran manusia kita. Sehingga anak-anak muda berbahasa Belanda. Kemudian belajar filsafat. Mereka tidak kenal lagi ulama. Pada sebelumnya ulama inspirasi mereka. Tapi di sekolah-sekolah rakyat yang tiga tahun itu apa yang diajarkan? Tidak diajar bahasa Belanda. Apa yang diajarkan? Pertanian. Dulu bapak-bapak yang diproduk hasil pendidikan sekolah dasar tiga tahun. Sekolah rakyat? Pinter bertani. Karena memang dibentuk untuk itu. Jadi petani-petani yang baik. Petani-petani yang... Tahu ilmunya. Sedangkan para priai dibentuk untuk apa? Untuk orang-orang yang pinter tapi taat kepada pemerintah. Itu akibatnya. Melahirkan ada kelas-kelas berbeda dalam kehidupan. Yang tadi menyakitkan kita adalah minoritas. Etnis minoritas. Dia jadi dimanja. Bangsa priai. Orang-orang yang taat kepada pemerintah Belanda. Penjilat-penjilat. Disenangkan. Tapi rakyat. Jadi produk. Jadi alat produksi ekonomi. Alat produksi pertanian yang digunakan. Memasuk krisis mereka akibat peperangan itu. Iwatu iman sekalian jelas. Sangat keliru. Ketika orang berpikiran jauhkan agama dari negara. Jauhkan agama dari keduniaan. Boleh jadi itu tepat di Eropa. Dan untuk agama mereka. Tapi ketika dipindahkan. Diambil. Karena negara-negara timur. Itu jadi kontra beroraktif. Justru sebetulnya. Timur bisa maju. Timur melahirkan pembaharuan pemikiran. Karena. Islam dan para ulama. Karena itu. Apa tindakan mereka. Ketika melihat situasi seperti itu. Jauhkan. Mereka dari agama. Jauhkan. Para pemuda. Dari para ulama. Tadi sudah saya sampaikan. Disebutnya politik etika. Kan judulnya seperti itu. Balas budi. Karena bangsa jajahan telah memberi banyak. Keuntungan buat Eropa. Maka lahirlah sekolah-sekolah. Untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Tapi dengan sertaji seperti itu. Busuknya. Kolonialis seperti itu. Buat orang-orang terpelajar. Belajar. Proses. Adanya sekolah-sekolah Belanda itu. Menjauhkan mereka dari ulama. Menjauhkan mereka dari agama. Karena yang dipelajari. Liberat. Ini pengetahuan. Bahasa Belanda. Dan filsafat. Tapi buat sekolah-sekolah rakyat. Mereka tidak belajar agama. Juga tidak belajar bahasa Belanda. Apa yang diajarkan? Pertanian. Karena mereka jadi alat produksi. Di waktu iman sekalian. Pertanyaan berikutnya adalah. Bagaimana dengan kita? Mereka tidak pantas kita terjebak dengan pemikiran. Jauhkan agama di negara. Itu adalah produk pemikiran. Untuk memundurkan kita sekalian. Pertanyaannya iwati iman sekalian. Apakah benar? Bahwa cinta tanah air itu bertentangan dengan agama. Benarkah agama itu bertentangan dengan urusan negara? Itu kekeliruan yang sangat besar. Pertama tadi dari fakta sejarah. Justru agama yang membuat kita maju. Agama yang membentuk peradaban baru. Di negara-negara timur. Yang berbasis kaum muslimin. Jadi jawabannya tidak. Tidak usah dibenturkan cinta agama. Cinta negara. Cinta tanah air. Kita. Umat islam dan kaum muslimin. Sejak awas sudah nasionalis. Cinta tanah air. Dengan cinta agama. Dalam satu tarikan nafas yang sama. Dalam satu tarikan nafas yang sama. Kita cintai Allah dan Rasulnya. Dalam tarikan nafas yang sama. Kita cintai tanah air. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita cinta tanah air. Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita membebaskan diri dari perbudakan. Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita untuk melawan penjajahan. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Bagaimana Islam itu adalah agama pembebasan. Kata dia kepada Rasulullah SAW. Aru'aita iza ja'arajulun yuridu akhda ba'alit. Ya Rasulullah. Bagaimana kalau ada seseorang datang kepadaku ingin mengambil, merampas hartaku. Kata Rasul. La, ceti'hu. Jangan diberikan. Kata Rasul. Begitu. Ada orang ada yang akan merampas harta. Jangan diberikan. Pala ceti'hu. Jangan diberikan. Kemudian orang bertanya. Aru'aita. Kita kotalani. Kotalani. Ingat para pemuda. Antara kotala dengan kotala itu berbeda. Yang sering-mari dimanai sama. Jadi memudahkan pembunuhan. Bukan. Kotalani. Bagaimana kalau dia memerangiku. Bagaimana kalau dia berbuat kasar padaku. Kata Rasul. Kau tilhu. Lawan. Kalau datang orang ingin mengambil harta. Jangan diberikan. Bagaimana kalau dia memerangiku. Lawan. Kata Rasulullah. Kemudian orang itu berkata. Bertanya. Aru'aita in kotalani. Bagaimana kalau aku terbunuh. Karena itu. Mempertahankan kehormatan. Mempertahankan harta. Mempertahankan. Kemerdekaan. Kata Rasul. Antas syahidun. Engkau sahid. Begitu kan. Engkau sahid. Kemudian dia berkata. Aru'aita. In kotatuhu. Bagaimana. Kalau aku membunuh dia. Kata Rasul. Luwafinar. Dia neraka. Kalau engkau mati. Membela. Hak dirimu. Engkau sahid. Orang yang mengeri. Yang mengerangimu. Untuk mengambil hakmu. Kalau mati. Dia masuk neraka. Kata Rasulullah. Ini selama agama pembebasan. Siapa yang paling berjasa. Terhadap. Pemadekaan ini. Siapa yang paling. Banyak saham. Terhadap. Negara dan republik kita ini. Secara membuktikan. Bahwa orang tua kita. Pahla ulama. Komunitas-komunitas muslim. Dia mengorbankan hartanya. Mengorgankan nyawanya. Mudah ibu. Bapak. Datang ke taman makam pahlawan. Disana siapa yang dimakamkan. Mayoritas siapa. Orang islam. Bahkan ibu-ibu sekalian. Para pahlawan yang tidak pakai nisan. Di Sumatera. Di Jawa. Di Kalimantan. Di Sulawesi. Para suhada itu siapa. Barangkali ratus sadribu. Para pahlawan yang tanpa nisan. Orang islam. Berarti ketika negara ini sudah terbentuk. Kemudian negara ini sudah. Formal. Jadi negara mereka. Siapa yang paling bertanggung jawab. Anak-anak muda islam. Kalau kita terjujuk. Dengan pikiran. Jauhkan agama. Dari negara. Jauhkan islam dari politik. Kita pergi meninggalkan. Medan. Politik itu. Kita meninggalkan. Medan urusan negara itu. Siapa yang untung. Generasi muda islam. Tidak ambil pusing. Dengan urusan negara. Tidak punya tanggung jawab. Terhadap. Kesedupan. Bernegara dan berbangsa. Siapa yang jadi pemimpin. Siapa yang beruntung. Jadi atap politik. Itu sesuatu pikiran yang sangat salah. Walaupun politik tidak selamanya. Dalam makna. Politik praktis. Tapi keterlibatan diri. Mencintai tanah air. Mencari jalan keluar. Untuk problem negara ini. Itu harus umat-umat islam. Terutama generasi muda. Islam. Jangan terjebak. Dengan narasi-narasi. Yang sebetulnya. Untuk melemahkan kita. Mereka gunakan. Narasi-narasi. Yang diri Eropa. Dari Barat. Liberalisme. Sekularisme. Yang boleh jadi. Itu bermanfaat. Buat mereka. Memajukan mereka. Tapi buat kita. Itu sebaliknya. Sejarah membuktikan. Hal itu. Iwat iman sekalian. Bahkan. Ulama yang sangat kita kenal. Ibnu Hajar Al-Asqolani. Bapak-bapak yang baca Bulgul Marong. Itu adalah Ibnu Hajar Al-Asqolani. Penyusunnya. Kemudian ada kitab. Bukhari. Tentang hadis-hadis Bukhari. Disarah. Dalam suatu kitab. Namanya Fatul Bari. Itu adalah Ibnu Hajar Al-Asqolani. Apa kata beliau. Tentang. Membelah tanah air. Tentang cinta tanah air. Ibnu Hajar. Mengatakan. Hubbul waton masro. Cinta tanah air itu. Perintah salingan. Cinta tanah air adalah. Perintah salingan. Kata Ibnu Hajar Al-Asqolani. Kalau anak muda penasaran. Bisa dilihat. Di jilid kelima. Halaman 398. Pernyataan Ibnu Hajar Al-Asqolani. Bahwa membela tanah air. Cinta tanah air. Hubbul waton adalah masro. Bisa dilihatkan. Banyak hadisnya. Iwati iman sekalian. Rasul mengatakan. Man kotala dunna malihi. Bahwa syahidun. Man kotala dunna nafsihi. Bahwa syahidun. Man kotala dunna ahli. Bahwa syahidun. Man kotala. Atau kutilah. Dunna dinihi. Bahwa syahidun. Man kotila dunna ahlihi. Bahwa syahidun. Orang mati kan membela keluarganya. Itu adalah syahidun. Man kotila dunna malihi. Bahwa syahidun. Orang yang wafat. Karena membela. Menjaga harta miliknya. Bahwa syahidun. Al-makto. Dunna dinihi. Bahwa syahidun. Orang-orang yang wafat meninggal dunia. Karena membela kehormatan. Membela agama. Dalam satu nafas yang sama. Kenapa iwat iman sekalian. Karena cinta tinah air. Alah bagian dari perintah Allah. subhanahu wa ta'ala. Iwat iman sekalian digamarkan. Dalam salah satu hadis. An'anasin kana rasulullah. Kenapa? Min hubiha. Dia cinta tanah air. Dia cinta. Madinah. Sebagai ibu kota keduanya. Sebagai. Maksud saya tanah air keduanya. Tanah air kedua rasulullah. Walaupun dia tidak melepas. Kekurehsannya. Itulah modernnya Islam. Rasulullah s.a.w. Bibadu iman sekalian. Mengatakan. Kata beliau. An'na wa banil mutalibi. Lanu farriku fil jahiliyati. Wala fil islamu. Aku dan ke Abdul Mutaliban. Aku sebagai keluarga Abdul Mutalib. Tidak terpisah. Baik dalam islam. Ataupun dalam jahiliyat. Kesukuan tidak dilepaskan. Jadi tidak ada pemisahan seperti itu. Untuk jadi orang islam. Tegur ningalkan kesunaan. Seperti rasul. Dia tidak tinggalkan kekurahisannya. Identitas itu tidak dilarang. Bahkan diperintahkan. Kata di Madinah kan rasul. Ada dua identitas besar. Ada. Muhajirin. Ada ansur. Kata rasul. Silahkan. Mana yang aku mana. Identitas tidak dihapuskan. Bahkan modal. Itulah barangkali yang diluruskan. Cinta tanah air. Tidaklah dibenturkan dengan cinta negara. Kenapa? Justru. Modal cinta negara. Ada cinta tanah air. Cinta agama. Sebuah kesatuan dalam satu nafas. Itulah yang berbahaya. Ketika pikiran-pikiran orang luar. Dalam sejarah yang berbeda. Dalam agama yang berbeda. Dalam situasi yang berbeda. Kemudian diimpor ke kita. Kita terima begitu saja. Padahal itu tipuan. Untuk mempertahankan dominasi mereka. Para penjajah. Dimasukkan pikiran-pikiran itu. Kenapa? Karena mereka sadar agama mereka. Yang membebaskan mereka. Agama mereka. Yang memajukan mereka. Bagaimana caranya. Supaya mereka tetap mundur. Pisahkan mereka dari agamanya. Dibenturkanlah. Cinta tanah air. Dengan cinta Allah dan Rasulnya. Padahal. Tidak dibenturkan. Ibat-imbat secara kalian. Baik dilihat dari sudut syariat. Ataupun dilihat dari sudut ilmu pengetahuan. Orang cinta tanah air itu. Kata ilmu pengetahuan. Itu manusia. Bahkan moda seperti tadi. Persis seperti Islam. Sama pada akhirnya. Ilmu pengetahuan akan membenarkan Islam. Cinta tanah air. Cinta ayah. Cinta ibu. Itu anugerah Allah. Tidak usah dibenturkan dengan cinta Allah dan Rasulnya. Tapi modal justru. Untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Modalnya. Cinta kepada diri sendiri. Cinta kepada keluarganya. Cinta kepada bangsanya. Dan negaranya. Bagian dari. Wujud cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cintai sesuatu yang Allah cintai. Kita lakukan. Menyukai sesuatu yang Allah sukai. Cinta tanah air. Disukai Allah. Kenapa dibentur-benturkan? Karena mereka punya tujuan yang khusus. Tujuan yang lain. Tipuan-tipuan. Untuk. Memundurkan mereka. Menjauhkan mereka. Dari agama mereka. Karena apa? Karena agama mereka lah. Yang melahirkan. Tadi sejarah membuktikan. Santeri Insurrection. Sekali lagi. Saya sampaikan. Yang dikatakan. Di Fortress itu. Peneliti orang Eropa. Yang mempelajari. Sehususnya Indonesia dan Maroko. Bahwa lahirnya perang kemerdekaan. Lahirnya. Kemajuan. Lahirnya inspirasi. Untuk membangun bangsa negara. Justru lahir. Daripada para ulama. Bekerjasama. Dan saling dukung dengan para sultan. Kesultanan Islam. Itu sangat berbeda dengan Eropa. Kalau Eropa justru sebaliknya. Para tiran. Orang-orang dolim. Dibela. Didalili oleh para pemuka agama. Jadi kita sebaliknya. Kita bela. Kemerdekaan. Kita bela kepentingan. Kita bebaskan diri dari penjajahan. Karena para ulama. Yang disertai. Dibarengi dengan. Kesadaran. Para sultan. Tentang hal itu. Jadi siapa yang paling berjasa. Terhadap NKRI ini. Para sultan-sultan yang islam itu. Rela bergabung dalam NKRI. Mereka didorong itu. Karena dorongan pemikian dari para ulama. Dan ketika sekarang jauhkan ulama. Jauhkan agama dari negara. Itu sebuah pengkhianatana terhadap sejarah. Padahal iwati iman sekalian. Menyukai Allah. Sama dengan menyukai yang Allah cintai. Mencintai tanah air adalah bagian dari cinta kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Iwati iman sekalian. Ada yang menarik. Pada perang kunain. Itu terjadi. Pada tahun ke-8 Hijriah. Setelah putuh Mekah. Setelah Mekah ditaklukan. Semuanya hafal ayatnya. Iazaja anasulullahi walfatswaru'aitan nasa. Yad huluna fidinillahi ab. Wajah. Tentara itu banyak pada masa itu. Tapi justru nanti akan diuji kena banyaknya. Saya tidak akan uraikan itu. Terlalu panjang. Tapi pada akhirnya iwati iman sekalian. Banyak orang-orang Islam baru dari Mekah. Para pemuka-pemuka Quresh yang masuk Islam. Kemudian ikut perang. Ketika membagi gonimah. Rasul lebih banyak memberi kepada orang Quresh. Kepada orang Mekah. Beliau memberikan seratus untang. Untuk uyainan. Kemudian beliau memberikan seratus untang. Untuk akrobin habis. Gageden-gageden Quresh. Gageden-gageden Mekah. Yang ikut perang. Dia diberi banyak. Dan begitu hampir semuanya. Pada waktu itu iwat iman sekalian. Sangat banyak. Gonimah. Rampasan perang. Terutama ternak. Jadi dibagi-bagi seperti itu. Orang ansol. Seolah-olah Rasul abahikan. Maka ada pikiran. Di sebagian orang-orang. Yang kurang kuat imannya. Rasul tidak adil. Begitu. Kenapa? Mereka orang Mekah. Di selamnya baru saja. Pulang bawah seratus untang. Pulang bawah seratus kambing. Pulang bawah ternak. Begitu banyak. Padahal kan kita. Padahal kita yang membela beliau. Bahkan Rasul bersabda. Mengatakan seperti ini. Kalian terjebak. Dengan lu'a atur dunia. Kalian terjebak. Kalian terjebak. Dengan. Pak Tamorgani dunia. Betapa indahnya pulang perang membawa kambing. Betapa indahnya pulang membawa seratus untang. Kata Rasul ridoklah kalian. Melihat mereka pulang bawa untang. Mereka pulang bawa kambing. Mereka pulang bawa binatang terengkak. Dan engkau pulang bersama aku. Mana yang kau pilih. Mereka pulang bawa ternak. Bawa untang. Bawa kambing. Kalian pulang ke Madinah beserta aku. Mana yang lebih indah buatmu. Pulang bersama untang. Pulang bersama kambing. Ataupun bersamaku. Kalaulah tidak ada hijrah. Aku adalah ansor. Kata Rasul ridok. Kalau tidak ada hijrah. Aku adalah ansor. Jadi sudah dikatakan. Beliau tidak lepas dari ke Abdul Motolibannya. Dia tidak lepas dari kesukuan asalnya. Tapi beliau pilih tanah air baru. Untuk ke masa depan Islam. Beliau pulang ke Madinah. Orang-orang ansor menangis karena itu. Engkau tidak usah kecewa. Ridoklah. Mereka pulang dengan unta yang banyak. Mereka pulang dengan kambing yang banyak. Mereka pulang dengan binatang terang yang banyak. Engkau pulang bersama aku. Yang aku pilih Madinah sebagai tanah airku kedua. Mana yang lebih indah buat kalian. Mereka menangis. Apa maksudnya Rasul melebihkan orang-orang Mekah itu. Itu namanya mu'alafatikulubuhu. Dalam Islam boleh seperti itu ibu-ibu. Apa? Membeli hati mereka. Kan baru masuk Islam. Mereka beri porsi yang lebih besar. Karena Islamnya baru saja. Mereka ingin mendapat perlakuan istimewa dari Islam. Maka Rasul mengistimewakan mereka di dalam soal harta. Tapi kata Rasul Allah, aku pulang bersama kalian. Mana yang lebih berharga pulang dengan kambing. Pulang dengan unta atau pulang bersama aku. Iman sekalian cinta tanah air. Rasul orang yang cinta tanah air. Kalau beliau tadi, aku dengan keluarga Abdul Muttalib tidak bisa dipisahkan. Mereka dia satukan tangannya. Seperti ini, aku tidak terpisah secara hati. Tapi sebagai pemimpin, dia membangun masa depan. Aku pilih Madinah sebagai tanah airku yang kedua. Itu sebabnya, Ibn Hajar al-Astolani menyimpulkan cinta tanah air itu disariatkan. Itu perintah agama. Kemudian ditanyakan oleh para sahabat. Untuk menjelaskan kita pada kita. Apa sih bedanya antara asubiah, fanatisme, kesukuhan dengan yang Rasul pilih itu? Dengan anjuran agama untuk mencintainlah air. Apa bedanya? Ada yang bertanya kepada Rasulullah. An-Ka'bibni Ayyadin dari Ka'bin Iyadja Rasulullah. Wahai Rasulullah. A'minal asubati adyuhiba rojulu kaumahu. Wahai Rasulullah. Apakah fanatisme, kesukuhan kalau seseorang mencintai kaumnya, mencintai suku bangsanya, mencintai keluarganya? Tidak, tidak kata Rasulullah. Orang sunat cinta sunat. Orang cinta keminangannya. Orang jawa cinta kejawaannya itu tidak asubiah. Apa yang disebut asubiah? Walakin minal asubiati adyuhina rojula kaumahu ala dulmin. Kalau engkau tetap membela kaummu padahal dia sesat, itulah asubiah. Kau bela kaummu padahal dia dolim, itu adalah asubiah. Jadi kita cinta tanah air selama ada dalam lingkup bagian cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, bahkan satu nafas yang sama kita cinta kepada Allah, dan cinta kepada tanah air kita. Itulah masruh diajarkan oleh Islam, bahkan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Barangkali ibu-ibu, bapak-bapak bagian terakhir, kemusliman kita bukan cuma berkaitan dengan fakta-fakta sejarah, terutama anak-anak muda, kemusliman kita harus aktual. Jadikah jawaban buat hari ini atau tidak? Kan itu masa lampau. Jam tadi yang sudah lewat. Tapi kita sebagai anak-anak muda. Ibu-ibu, anak namanya Umu Warokho, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah i'dan li filharwi. Ya Rasulullah, izinkan aku perang. Ada wanita ingin perang. Walaupun ibu-ibu pada zaman Nabi banyak wanita yang ikut perang. Wanita-wanita di perang Uhud, di perang Badar, mereka hadir. Dalam peperangan. Tapi walaupun jumlahnya sangat terbatas. Nah ini Umu Warokho minta izin, aku ingin ikut perang. Kenapa? Kalau wafat sahid. Kalau luka istimewa. Terhormat. Mati sekalipun sahid. Aku ingin perang. Kata Rasulullah. Kiri fi baytik. La'alallahu yajuku kishahada. Binalah rumah tangamu. Jagalah anak-anakmu. Kenapa? Karena engkau akan mendapatkan kesahidan di sana. Semoga Allah memberikan kesahidan. Walaupun engkau di rumah. Kata Rasulullah. Sallallahu alaihi. Masalah. Ibu-ibu. Upami anaknya pahlawan. Inum nanawan. Adakah pahlawan yang lahir bukan dari ibunya? Apakah ada orang yang berjasa yang lahir bukan dari ibunya? Kalau anaknya dia gak berjasa ibunya. Kalau anaknya pahlawan ibunya. Dia lebih pahlawan dari anaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Masa perang sudah selesai. Masa perang fisik sudah selesai. Negara kita menghadapi tantangan berat. Pada tahun 23 ini. Apa? Masa depan ekonomi yang katanya agak suram. Tapi kita udah terjebak dengan itu. Kenapa? Ibu-ibu sekalian. Maka kita tampil lah. Ke depan. Untuk menjawab tantangan masa depan. Rumah tangga. Kemudian lembaga pendidikan. Pesantren. Adalah kantong-kantong peradaban. Saya pakai istilah para ahli sejarah. Rumah tangga-rumah tangga muslim. Komunitas-komunitas muslim. Pesantren-pesantren adalah kantong-kantong peradaban. Dari sana lahirnya. Apa yang akan terjadi di masa depan. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, para asatid, apa fungsinya agen peradaban. Kita ini agen peradaban. Kita harus mencetak anak-anak yang akan lahir kemudian hari sebagai pemimpin-pemimpin. Di segala bidang. Banyak orang kesewa. Pemimpin ayu nama. Pemimpin ayu nama. Kesewa dengan pemimpin. Ibu. Namun kesewa dengan pemimpin bagaimana caranya? Nyian pemimpin di imah orang. Nyian pemimpin di lingkungan orang. Kecewa ke pemimpin ayu nama. Nyian pemimpin ayu nama. Apa yang terjadi? Kita sedang merencanakan kegagalan masa depan. Kita sedang merancang kekecewaan kemudian. Biar hari ini berjalan menurut sistem. Negara ini bukan darul hargi. Darul ahdi. Kita terbuka untuk bersaing. Walaupun bukan negara Islam. Tapi kita terbuka untuk tampil. Siapa yang muncul? Nanti akan terjadi seleksi kehidupan. Jangan tinggalkan. Kenapa? Siapa yang untung? Jangan terjebak. Kenapa? Lepas dari kaitan. Lepas dari modal awal. Apa? Cinta Allah dan Rasulnya. Itu yang melahirkan cinta tanah air. Dahal carilah cinta tanah air. Dengan itu. Maka rumah tangga urang. Ibu-ibu sedaya. Pabrik na para pemimpin. Sekolah pesantren. Dulu Belanda memundurkan kita lewat kurikulum. Tadi katakan. Di sekolah-sekolah priayi itu tidak ada pelajaran agama. Yang ada bahasa Belanda. Kemudian filsafat. Lahilah orang-orang yang tidak kita gambarkan seperti tadi. Kemudian orang-orang pribumi. Apa yang diajarkan bertani. Karena benar-benar alat produksi. Maka kewajiban kita bersama ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Bukan sekedar masa lalu. Kita tidak terjebak dengan masa lalu. Walaupun fakta-fakta masa lalu harus jadi fakta buat hari ini. Tapi kewajiban kita mengaktualkan Islam dalam kehidupan. Menjadilah muslim-muslim yang cinta tanah, air. Rumah tangga dan sekolah adalah kantong-kantong peradaban. Istilah para ahli sejarah. Para pengajar, para ibu, para bapak. Kita adalah agen-agen peradaban. Kita yang bertanggung jawab karakter anak muda pada masa yang akan datang. Dan kepada para pemuda bertanyaan besar. Siapa yang paling bertanggung jawab atas negara ini? Siapa ahli waris yang sah dari negara ini? Kita. Siapkanlah diri untuk itu. Hidup selamanya ada seleksi. Kalau kita tidak pantas, tidak mungkin kita tampil. Karena orang tampil karena kepantasan. Pantaskanlah diri. Menjadi orang-orang yang cerdas di dalam ilmu pengetahuan. Tapi kuat di dalam akidah. Cintailah tanah air. Cintailah agama Allah dan Rasulullah dalam satu nafas yang sama. Tidak dibentukkan kita tanah air. Dengan keberagamaan kita. Kita merangkali sering terjebak dengan pikiran kekerjaan yang seperti tadi. Boleh jadi yang berkatanya tidak paham sejarah. Atau mungkin punya niat yang buruk. Dengan niat yang seperti di ucapkan oleh guru-guru mereka di Eropa itu. Marilah kita sama-sama meyakini bahwa cinta tanah air. Ibu bapak bagian dari syaringan. Selama kita tidak pertentangkan dengan ketatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Masa depan negara ini tergantung kita. Tergantung kaum muslimin. Para ibu, para bapak. Lampak-lampak pendidikan. Yang melahirkan orang-orang yang pantas tampil sebagai tenaga-tenaga. Yang mengayuh hidup di masa yang akan datang. Dan kita kewajiban bersama ibu, ibu, bapak-bapak sekalian. Adalah menyiapkan generasi yang akan datang. Ibu Tia Sajantan Suhada Tibumi Onggi. Insya Allah. Mereka yang berjuang dalam kehidupan. Kita yang menyiapkan menta dan doa buat mereka. Ibu, ibu, bapak-bapak. Non-concret, nak. Orang lambung. Simpul, ken. Kenapa sekarang banyak musibah. Ibu, banyak orang kali-kali mengatakan. Itu tidak salah, tapi tidak boleh dikatakan. Bungan, lobo-an, lobo-an, bangor. Senapan gitunya, beningan. Bungan, banyak pelanggaran susila. Sampai satu kabupaten, saya tidak sampaikan. Kodo etik, jurnalistik. Kabupaten kami sakit hati. Lantaran bencana, lantaran didinya Bapak Isri Bangor. Dia katakan Bupatinya, saya sakit hati. Memang tidak patah. Walaupun boleh jadi ada kaitannya. Boleh jadi ada kaitannya. Karena Ibu, kenapa Bapak? Karena Rasul mengatakan. Ada dua perkara. Yang dosanya dunia ongkok, akhirat ongkok. Rasul begitu. Ada dosa. Anu hukumanan dunia ongkok, akhirat ongkok. Doble. Kalau sebagian dosa, malangkali di akhirat saja atau di dunia saja. Tapi ada yang doble. Dosa. Dunia ditemonggul. Di akhirat komo. Dosa yang akan ditimpakan dunia dan akhirat, didobelkan apa? Satu al-bubju. Pelanggaran susila. Memang betul. Pelanggaran susila, pelacuran, temudang atap Allah. Dan yang kedua. Nurhaka kepada Ibu dan Bapak. Dua dosa yang akan doble di dunia, di akhirat. Satu, al-bubju. Pelanggaran susila. Pelacuran dan sebagainya. Yang kedua adalah dunhaka kepada Ibu dan Bapak. Walaupun benar-benar ada yang enak. Ditudigen mengolah. Tidak etis. Anu musibah. Ibu. Dikitukunnya nyari hati. Kau mau bantuan. Kemudian perilaku mereka. Jadikan enteng kengahuran. Bukan dituluhkan. Kerumansilakan. Terus disuruhkan kan. Tidak benar. Walaupun betul. Ada amal-amal manusia yang mengundang atap Allah. Kita berpikir lebih konstruktif. Ibu. Apa yang memanjakan bencana alam? Para ahli banyak yang cenderung. Karena kerusakan alam. Terjadinya anomali musim. Terjadinya anomali cuaca. Terjadinya bencana disana sini. Akibat apa? Karena kerusakan alam. Itu faktual. Bisa di Youtube dengan mudah. Panas bumi. Ibu meningkat setiap hari. Karena karbon. Dari pabrik, dari mobil. Sedangkan tumbuhannya tidak ada. Sedangkan hutannya habis. Padahal hutan adalah pori-pori dunia. Pula hutan adalah paru-paru. Maksud saya. Paru-paru dunia hutan itu. Kenapa dunia memanas suhunya? Dengan suhu panas. Apa akibatnya? Es terjadi perubahan musim. Karena pemanasan global. Ibu, es dikutuk mencair. Apa akibatnya? Es dikutuk mencair karena panas. Apa akibatnya? Laut jadi ngelobaan. Cairin sama tak rom. Jadi kata kuncinya apa, Ibu? Kita hentikan kepanasan global itu. Bukan dari sisi kita mengurangi karbonnya. Karena di luar wilayah kita. Bagaimana perbanyak paru-paru dunia ini. Perbanyak tumbuh-tumbuhan. Perbanyak tanam-tanaman. Ibu, pepelakan. Itu lebih konkret untuk menjawab masa depan. Itulah Islam aktual. Sebenarnya pertumbuhan, Bapak. Kata kuncinya peli pelak, daunan. Ada sebenarnya pahala. Kenapa? Daun lain itu paru-paru dunia. Bapak-bapak lumi haru dah. Bapak-bapak lumi, mata sudah capek. Bagaimana? Kaluan yang lain-lalu hejo-hejo, cager 15 menit. Anak muda macam, apa-apa? 15, satu jam capek. Bagaimana cara keluar? Lihat tubuh-tubuhan. Sembuh. Insya, awam. Termasuk suhu. Jadi ibu, orang-orang konkret ke cinta tanah akhir. Kita buktikan secara aktual. Apa? Banyaklah menumbuhkan tanaman. Man yagrisu gorsan, kata Rasulullah. Walaya jera'u zara'an. Faya'kulu minhu ta'irun. Au insanun. Au bahimatun. Kana lahus padakotun. Ibu bapak menanam yagrisu gorsan. Yajra'u zara'an. Maksudnya tumbuhan jangka lama atau tumbuhan jangka pendek. Kan begitu. Ada jangka lama, tangkalan, kai-kaian. Ada tumbuhan jangka pendek. Kata Rasul bagaimana? Kata beliau. Apabila dimakan burung. Dimakan manusia. Dimakan binatang melata. Semuanya disodakoh buat kita. Tanaman kita di taman, dimakan burung. Tanaman kita dimambil manusia. Dimanfaatkan binatang. Akan dapat pahala. Kenapa? Iwati iman sekalian. Karena tanaman-tanaman itu yang akan mengurangi. Akibat dari pemanasan itu. Insya Allah. Barangkali itu kepahlawanan yang paling konkret. Yang bisa kita laksanakan. Dan banyaklah menanam. Bolehkah kita mendebang pohon? Boleh. Mendebang satu, nanamnya empat. Silahkan. Bulkah nebang bungku. Yang berbahaya adalah di Kalimantan. Kalimantan itu pori-pori dunia. Paru-paru dunia. Hutan terluas di dunia. Nomor dua adalah di Kalimantan. Yang satu di Amazon. Yang kedua di Kalimantan. Maka orang kecewa ketika. Kalimantan dihabiskan hutannya. Bukan cuma untuk Indonesia. Bukan untuk dunia. Dan cinta kepada tanah air. Itu dalam salah. Dalam satu tarikan nafas. Itu kesimpulannya. Kita berangkat. Karena itu. Kita berjuang. Karena itu. Semua yang kita lakukan. Karena kecintaan kita. Kepada Allah. Kepada Rasulnya. Kepada agama kita. Dan melahirkan kemaslahatan. Insya Allah. Buat diri kita. Buat masyarakat kita. Dan lingkungan kita. Jadilah anak-anak muda. Yang menyokse masa depan. Dengan bekal keilmuan. Dengan bekal akidah. Dan dengan itu. Negara akan tercerahkan. Insya Allah. Ketika dijauhkan agama dari negara. Itu adalah bencana besar. Kita kehilangan segalanya. Na'udhu Billahi Min. Ketika kita tinggalkan negara ini. Kita tidak peduli. Dengan negara dan bangsa. Maka kita sudah menghianati. Pendahulu-pendahulu. Kita yang dengan susah payah. Dengan suma pengorbanan. Mewujudkan. Melahirkan. Negara tercinta. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Kepada ibu-ibu yang setia. Memberi. Donatur. Berupa. Macam-macam hal. Termasuk. Berupa natura. Itu sebabnya. Bapak-bapak. Ibu-ibu sekalian. Barangkali. Sudah siap. Para munfikin itu. Yang berinfak itu. Sangat berbahagia. Dan bersyukur. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak. Bisa menikmati. Kebaikan mereka. Dan mereka. Insya Allah. Yang mengeluarkan apapun. Untuk urusan penyelenggaraan pengajian ini. Kata Rasulullah. Manhoro jali tabil ilmi. Fawafisa jililai hatta jadinya. Semua pengorbanan kita. Seperti di jalan Allah. Dirhamun. Bisab'i mi'ati dirhamin. Satu dirham pengorbanan. Akan diganti dengan. 700 kali lipat. Insya Allah. Sekian. Terima kasih. Dapada para pemuda. Yang telah. Ikut. Mempublikasikan. Menyiarkan. Pengajian ini. Dalam tayangan-tayangan. Video. Atau dalam tayangan-tayangan. Di Youtube. Insya Allah. Pahalanya. Lebih besar para pemuda. Daripada saya. Insya Allah. Saya cuma bapak-bapak. Ibu-ibu. Dan ini saja. Nanti ratusan orang tahu. Karena. Ihtian. Para pemuda. Yang. Ikut. Mendukung acara ini. Insya Allah. Pahalanya. Akan lebih besar. Dan menyeberluaskan. Kebaikan. Rabbana atina. Fidunya hasanah. Wafil akhirati hasanah. Tawakinazah benar. Apulukau lihazah. Wastagfirullah. Liwalakum. Wafuminkum. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Wafuminkum. Wafuminkum. Terima kasih.